Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meresmikan Puskesmas Rawat Inap Wailaga, Kecamatan Sukabumi dan Puskesmas Kampung Sawah, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Selasa 13 Desember 2022. Dengan diresmikannya dua Puskesmas tersebut, total saat ini ada 15 Puskesmas Rawat Inap yang ada di Kota Bandar Lampung. Wali Kota Eva Duyana berharap dengan penambahan dua Puskesmas Rawat Inap tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan prima kepada masyarakat. Eva juga mendorong agar tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung agar memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Wali Kota menegaskan, pemerintah Kota Bandar Lampung akan terus meningkatkan fasilitas kesehatan di Kota Bandar Lampung. Tahun depan, Pemkot bersama Dinas Pekerjaan Umum akan kembali membangun dua unit Puskesmas Rawat Inap. Total dua pembangunan ini kita berhenti? Ada yang dari Pemkot. Nanti insya Allah ke depan, di 2023 kita ada dua lagi. Insya Allah ada penambahan lagi. Bun dua itu rencantanya gimana ya? Nantilah, udah jadi dulu baru kasih tau. Rawat inap juga, rawat inap. Kita akan tambah rawat inap. Rawat dari rawat jalan yang naik tingkatkan atau buat baru? Rawat yang naik tingkatkan, rawat jalan, jadi rawat inap. Bun, di dua Puskesmas yang jadi rawat inap ini ada penambahan nakes nggak sih bun? Penambahan, kan ini banyak juga. 56 orang. Pemkot bersama Dinas Pekerjaan Pemkot bersama Dinas Pekerjaan Pemkot bersama Dinas Pekerjaan Dar Lampung, Cica Lestari, Monologis TV